Pemirsa sejumlah nama bakal calon Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, mulai bermunculan. Sejalan bakal kosongnya jabatan itu setelah Jenderal Andika Perkasa diusulkan menjadi Panglima TNI. Anggota Komisi 1 DPR, Tubagus Hasanuddin menyebut ada dua nama yang memungkinkan mengisi jabatan itu, yaitu Wakasat Letjen Bakti Agus Fajri atau Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. TB Hasanuddin menyebut prosedur pengangkatan Kasat diajukan oleh Panglima TNI dan dipilih oleh Presiden. Sementara persyaratannya adalah perwira yang masih aktif dan berpangkat Letnan Jenderal. Menurut Tubagus, setidaknya ada enam Letnan Jenderal di TNI yang berpotensial, yaitu Wakasat Letnan Jenderal Bakti Agus Fajri, Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman, Kobais Letjen Joni Supriyanto, dan Komandan Pusat Teritorial Letjen Teguh Arief, Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri Letjen Arief Rahman, dan Kasum Letjen Eko Margiono. Meski demikian, Tupagus menyebutkan dari tradisi TNI, jabatan Kasat biasanya diisi oleh Wakasat ataupun Pangkostrat. Pak, kepanan sedikit Pak, kepanan sedikit Pak, kepanan sedikit Pak. Sudah nanti tinggal yang kedua, dan kebetulan kami... ...ketanya itu apa? Tentu adalah perwira yang masih dinas, jadi belum pensiun, atau perwira aktif, berpangkat Letnan Jenderal, karena dari Letjen bintang 3 menjadi bintang 4. Nah, menjadi menarik, ini ada 6 Letnan Jenderal. Yang pertama itu adalah Letjen Bakti Agus, beliau adalah Wakasat, kemudian Letjen Dudung, beliau adalah Pangkostrat, kemudian ada Letjen Joni, beliau adalah Kabais TNI, kemudian ada Letjen Teguh Arief, beliau itu sekarang menjadi Komandan Pusat Teritorial, kemudian ada Letjen Arief Rahman, beliau sekarang adalah Dan Pusenib, kemudian Letjen Eko sebagai Kasum TNI, jadi ada 6. Ada Letjen yang lain, tetapi beliau korpnya dari Ban Min, dan struktur jabatan yang diembannya saya kira berbeda dengan ke-6 orang ini. Saya melihat, ini ada misalnya Letjen Bakti Agus, itu pada tahun depan sudah pensiun sebagai Wakasat, kemudian Letjen Dudung pensiun pada 1 Desember 2023, kemudian Letjen Joni juga akan pensiun pada 1 Juli 2022, kemudian untuk Letjen Teguh Arief, itu akan pensiun pada 1 Januari 2022, Letjen Arief, akan pensiun pada 1 Mei tahun 2024, kemudian Letjen Eko, sekarang...